Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya pada sore hari ini saya akan berbagi mengenai tempat-tempat untuk teman-teman bisa membayar kompaunnya karena mulai besok itu sudah tanggal 1 dimana teman-teman sudah bisa untuk membayar kompaun nah sebelum saya lanjutkan buat teman-teman yang baru singgah dan bertemu di channel ini silahkan dibantu subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan tanda loncengnya ya nah sebagaimana yang telah diumumkan oleh pengarah jabatan imigresen sendiri bahwasannya tempat untuk proses pembayaran kompaun program repatriasi imigran kali ini adalah di ibu pejabat imigresen wilayah bukan di cabangan atau di pejabat imigresen yang kecil-kecil itu bukan serta bukan di tempat lain seperti itu misalnya di bandara di pelabuhan atau di tempat lain ya bukan akan tapi sudah diputuskan kemarin bahwasannya tempat untuk memproses pembayaran kompaun pati tahun 2024 kali ini adalah di ibu pejabat imigresen mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya untuk ibu pejabat imigresennya tapi bagi yang tidak tahu nanti teman-teman bisa catat untuk alamat dan lokasinya dimana dan di Malaysia ini ada sebanyak 14 ibu pejabat dari Mulai Pelis Selangor Kuala Lumpur Putrajaya dan lain sebagainya dan nanti bagi yang tidak tahu tolong dicatat untuk alamat dan lokasinya ya cara untuk menemukannya teman-teman mudah saja ya bagi yang sudah tahu itu teman-teman tolong ya membantu yang tidak tahu menjawab komentar yang tidak jauh kita sama-sama sharing dan berbagi informasi teman-teman gunakan saja Google Map Google Map teman-teman buka jangan lupa untuk mengaktifkan lokasinya jadi teman-teman bisa mendeteksi lokasi teman-teman terlebih dahulu setelah teman-teman buka teman-teman bisa saja untuk ibu pejabat negeri misalnya teman-teman berada di Selangor teman-teman tinggal masukkan kata kunci ibu pejabat imigresen Selangor dan nanti akan keluar hasilnya ya di kompleks BGNS ya untuk menemukan ibu pejabat negeri yang lain teman-teman tinggal samakan saja ya ketika kata kuncinya ibu pejabat imigresen negeri mana itu teman-teman sebutkan untuk pergi ke ibu pejabat imigresennya sendiri teman-teman bisa menggunakan aplikasi Grab ya aplikasi Grab ini teman-teman sudah banyak yang tahu tentunya bisa menggunakan uang tunai cash money ataupun e-wallet Grab atau debit card seperti itu juga bisa untuk pembayarannya dan juga selain Grab itu ada aplikasi yang mungkin masih banyak yang belum tahu ya teman-teman bisa menggunakan aplikasi Air Asia karena Air Asia sendiri itu bukan hanya untuk menjual tiket akan tapi untuk servis pengkhidmatannya seperti Grab seperti itu ya layanannya itu untuk mengantar orang saya juga sering memakai ketika di Kuala Lumpur itu teman-teman bisa menggunakan aplikasi Air Asia yang layanannya itu namanya Air Asia Red ya tonconnya di atas ini teman-teman tinggal tekan itu saja jangan lupa teman-teman dan untuk Air Asia ini biayanya tambangnya itu lebih murah dibandingkan dengan Grab ya misalnya biayanya kalau di Grab itu sekitar 8 ringgit maka di Air Asia bisa 6 ringgit kalau 20 ringgit biayanya lebih murah mungkin 18 atau 17 ringgit seperti itu tergantung dari kesesakan lalu lintas dan waktunya nah itu tadi cara untuk menemukan lokasi serta alamat-alamatnya bisa teman-teman lihat setelah ini ya di bagian bawahnya itu saya sertakan nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi apakah buka atau belum dan jangan lupa ya ketika sampai di Ibu Pejabat ini menanyakan dimana bagian penguat kuasa karena di bagian ini teman-teman melakukan proses pembayaran kompaunya jangan lupa itu ya berikut ini adalah daftar dari alamat Ibu Pejabat Immigration Negeri tempat teman-teman bisa melakukan proses pembayaran kompaunya silahkan disimak dan di bawah saya saya sertakan nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya tanya di kolom komentar jangan lupa like dan share ke teman-teman di luar sana supaya teman-teman yang di luar sana itu juga tahu informasi seperti yang teman-teman tahu saya akhiri jika ada kesalahan saya juga minta maaf yang sebesar-besarnya selamat menikmati selamat menikmati